Tukang sapu masjid itu dongannya mandi Makanya zaman yang jauh dongoh pengen mandi Oh dongoh tukang sapu masjid Lu bener Tukang sapu masjid itu bahkan lebih utama daripada imamnya Lebih utama daripada muadhinnya Lek urutan ya Urutan keutaman ada yang mengatakan Imam sama muadhin itu lebih utama muadhin Imam itu tau jadi kok Imam itu datang jamaah udah siap Ibarat makanan imam itu tinggal ngelek Wais mateng, tari ngelek Lah muadhin Itu yang ngumpulin, yang racik masakannya Yang ngumpulin jamaahnya Lah tukang sapu yang bersihin tempatnya Menyiapkan tempatnya Coba ada jamaahnya, ada imamnya Ini masjidnya najis Tak kena juga ya sholat Makanya tukang sapu masjid itu lebih utama Daripada imam, daripada muadhin Kalau imam sama muadhin Ada yang mengatakan lebih utama muadhin Sehingga muadhin itu dapat keistimewaan Bisa di akhirat Rasulullah gampang lehniteni tukang adhan Untuk disyafati Cirinya apa? Jadi tukang-tukang adhan itu besok pada hari kiamat Lehernya panjang-panjang Jadi kan jina pilih Artinya fatigu gampang Wah ini keumatku tukang adhan Tukang adhan, tukang adhan, tukang adhan Langsung dipanggili Dilihat dari mana? Lehernya panjang-panjang Tapi nilai keutamanya masih kalah Sama tukang sapu masjid Sehingga tukang sapu masjid itu diberi keistimewaan Satu, dongannya mandi Yang kedua Nanti di syurga Bidadarinya paling banyak Soalnya Yang kedua Mahrul hur Kansul masjid Maharnya beda dari Itu nyaponi masjid Terima kasih telah menonton!